halo halo guys welcome back to channel gua wawan di video kali ini gua akan menjelaskan cara live streaming di OBS Nimo TV memakai HP iPhone tanpa kabel guys jadi kita live streaming seperti biasa tanpa kabel yang di video kemarin-kemarin yang tiga bulan yang lalu itu menggunakan Android duit kali ini menggunakan HP iPhone guys Oke sebelum ke videonya jangan lupa subscribe like dan comment guys jangan lupa tekan lonceng notifikasinya kita langsung saja ke videonya guys oke pertama-tama kalian harus mempunyai mempunyai HPnya ya oke HPnya ya oke kita langsung buka OBS di laptop kalian atau di PC kalian kita buka dulu oke sudah jadi kita sediakan input kita guys masuk kalian harus download yang namanya Nemo TV ya Nemo TV for streamer di HP kalian ini HP SE ya oke kita buka seperti ini tampilannya oke kita langsung masuk ke komputer lagi jangan lupa kalian matikan Defender nya guys very well yang publik ya yang kalian itu cari yang aktif ya seandainya di privat networknya yang aktif aktif berarti kalian masuknya di privat network yang aktif kalau domain network yang aktif kalian matikan yang aktif lah pokoknya ya yang ada tulisan aktif seperti ini oke berhubung abang di publik network apa yang aktif jadi kita matikan yang disini Microsoft Defender very well itu kalian harus kalian matikan oke langsung dimatikan saja nah jadi tampilannya nanti dia seperti ini nih Microsoft Defender very well publik is off oke coba kita balik nah jadi dia tampilannya seperti ini cuy dia sudah tanda silang ya oke kita langsung keluar oke kita langsung saja jadi kita langsung ke proyeksi ponsel di pojok kiri atas oke kita langsung nah jadi di sini lihat kursornya Bang jadi disini ada Android for Android dan for iOS jadi kalian mau pakai yang mana kalau Android ada di tutorial yang sebelum-sebelumnya kalau ayat kalau ayat yang terbaru Oke jadi ini pilihannya iOS terus kalian setting untuk audio dari telepon kalian harus audionya dari telepon guys kalau kalian harus tambahan yaitu mic mic harus kalian siapkan itu jadi audio dari telepon ini ini dia otomatis bisa open mic suara game nya juga ada di streamingnya oke kita sudah pilih oke dan kita langsung scan ini tanpa kabel oke kita langsung ke ke pojok ini ya yang ada mil nah jadi dia nanti ada pemindahnya seperti ini cuy oke kita langsung scan langsung 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 ya oke mikrofonnya kita nyalakan baru kita langsung mulai penyiaran dan kalau mulai penyiaran ini masih belum apa sih namanya masih belum ini kembali ke desktop ya oke cuma dia ini agak delay sedikit cuy cuma delaynya ini dia tetap masuk suara game suara kita itu dia tetap masuk bersama-sama di live streamingnya ya dia nggak ada delay nggak ada apa yang karena sudah abang coba dia nggak ada delay ini abang praktekkan live streaming sebentar ya kita praktekin live streaming sebentar ini nanti rekaman live streaming nanti abang taruh di belakang biar kalian bisa lihat suara apa suaranya itu ada delay atau enggak dan kalau secara kita apa kalau secara kita untuk mirroringnya dia delay ya tapi kalau untuk live streamingnya ya untuk dia tampilan di live streaming dia nggak delay cuy oke kita langsung praktekin saja oke kita langsung mulai start 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 oke kita langsung main CS saja ya nanti kita lihat suaranya delay atau enggak ketika oke oke selamat menikmati oke, ya nanti kalian bisa menilai sendiri tuh ya delay atau tidak suaranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati